Be careful of your thoughts, for your thoughts become your words. Be careful of your words, for your words become your actions. Be careful of your actions, for your actions become your habits. Be careful of your habits, for your habits become your character. Be careful of your character, for your character becomes your destiny. Mungkin sebagian bapak ibu sudah pernah mendengar atau membaca proverb ini ya. Proverb ini sangat menarik. Ketika saya pertama kali mendengar atau membaca proverb ini sekitar 13-14 tahun yang lalu, langsung saya berpikir, inilah keindahan yang namanya wahyu umum. Dalam teologi ya reform kita banyak sekali membicarakan tentang wahyu umum, bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang di luar wahyu khususnya Tuhan Alkitab, bisa mengajarkan hal-hal yang sangat berharga. Walaupun Chinese proverb ini tidak berdasarkan pada firman Tuhan, pada wahyu khusus yaitu Alkitab yang diberikan oleh Tuhan, kita mendengarkan kebenaran di dalam ajaran ini. Kita mendengarkan satu kebenaran yang bisa kita terima, walaupun bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Karena di dalam teologi ya reform kita berbicara dalam wahyu umum, di mana Tuhan memberikan wahyunya kepada orang-orang yang tetap di luar Tuhan, bukan untuk keselamatan, tetapi untuk kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan sebagai masyarakat dan sebagainya. Nah, seolah-olah kalau saya pikirkan, seolah-olah juga mungkin bisa mendengarkan gemah dari firman Tuhan di dalam proverb ini, Be careful of your thoughts, berhati-hatilah dengan pemikiranmu, sebab dari pemikiranmu akan menjadi kata-kata. For your thoughts, become your words. Dari apa yang kita pikirkan di dalam akal budi kita, itulah yang akan menjadi perkataan kita. Cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Be careful for your words, berhati-hatilah dengan apa yang kamu ucapkan kata-katamu, sebab kata-katamu menjadi tindakanmu. Berhati-hatilah dengan tindakanmu, sebab tindakanmu menjadi kebiasaan. Kita bertindak sekali, oh biasa. Habis itu, bertindak lagi sudah lebih lancar lagi. Bertindak lagi yang sama, habis itu sudah jadi kebiasaan. Iya kan? Begitu duduk, mana nih? cell phone saya, itu tangan itu sudah jadi habit. Be careful of your habits, for your habits become your character. Apa yang kita lakukan tiap hari, kebiasaan kita tiap hari, kebiasaan kita dalam bertindak, akhirnya menjadi karakter kita yang membentuk siapa kita, baik di dalam rumah maupun keluar. Be careful of your character, for your character becomes your destiny. Dari karakter menjadi apa yang menjadi kehidupan kita. Lihat saja, kalau anak di rumah sudah terbiasa untuk disiplin pulang sekolah, dulu orang tua saya itu mengharuskan, begitu kami pulang dari sekolah, copot baju seragam, copot sepatu, ganti baju yang untuk di rumah biasa, sepatu oleh papa saya itu harus dijemur. Sepatu kulit ya, zaman dulu sepatu tiktok-tiktok hitam itu ya. Jadi kami pulang sekolah itu harus sudah semua rapi itu gitu, sepatu harus dijemur. Sebab ketika papa pulang dari kantor, yang pertama kali dia pegang setelah dia juga ganti baju adalah sepatu kami. Dia yang semir. Ambil sikat, semir merk kiwi. Masih ingat. Semir merk kiwi, dia sikat, dia tata dirak sepatu. Supaya kami besok pagi anak-anaknya berangkat sekolah dengan sepatu yang bersinar. Itu sudah jadi kebiasaan dari saya masih pertama kali masuk sekolah taman kanak-kanak. Itu menjadi satu habit. Jadi saya tidak bisa kalau sudah pulang masih pakai baju resmi dari kampus atau pakai baju resmi dari gereja, lalu mengerjakan pekerja. Saya tidak bisa. Karena di dalam pikiran itu sudah terpola. Yang namanya pulang itu harus pakai baju rumah supaya saya bebas bergerak dan pemikiran saya itu menjadi terpola seperti itu. Tapi kalau saya mau kerja, saya harus pakai baju rapi. Sebab pikiran saya tidak bisa fokus pada pekerjaan saya kalau saya pakai baju santai. Jadi repot kan, tapi saya senang gitu loh dengan kehidupan yang teratur itu sebab sudah terpola dari kecil yang irama kehidupan itu sangat-sangat rapi di dalam keluarga kami. Ini merupakan satu ilustrasi saja untuk memikirkan bagaimana pola itu terbentuk dari habit lalu menjadi karakter. Dan pola yang lain juga adalah begitu pulang rumah, selesai makan siang apa yang harus langsung dikerjakan? Homework. Homework. Langsung duduk, ambil homework untuk besok belajar untuk semua ulangan besok sehingga ketika nanti sore itu sudah, sudah waktunya untuk boleh bermain dan santai dan sebagainya semua persiapan untuk sekolah besok itu sudah-sudah rapi buku-buku untuk besok pagi itu sudah berada di dalam tas untuk prakarya pekerjaan tangan dan sebagainya itu sudah-sudah ada tasnya semua siap besok pagi. Saya tidak pernah lupa bawa satu buku pun dari TK sampai PhD, saya sekolah 30 tahun sudah dari TK sampai lulus PhD 30 tahun non-stop nggak pernah satu haripun lupa PR nggak pernah satu haripun lupa bawa buku semua selalu rapi sampai sekarang saya kalau ke kantor mau ngajar ke kampus nggak pernah lupa apa yang harus saya bawa besok karena apa? karena habit itu terpola dari sejak masa kanak-kanak saya bisa bersaksi seperti ini karena saya menjalani saya tidak pernah kehilangan deadline sampai sekarang dalam dunia pendidikan, dalam dunia akademis itu harus banyak menulis buku dan sebagainya menulis apa journal articles kalau saya janji tanggal 1 Juni saya akan kirim paper saya untuk ke journal misalnya tanggal 1 Mei saya sudah selesai itu menjadi character dan saya melihat walaupun kata destiny ini nggak terlalu Kristen istilahnya tapi maksudnya maksud dari Proverbs ini adalah kita akan kemana arah tujuan kehidupan kita itu terbentuk dari satu langkah demi satu langkah jadi saya suka sekali dengan dengan Chinese Proverbs ini nah terutama adalah bersangkutan dengan words perkataan perkataan yakobus surat yakobus mengingatkan kepada kita juga mengenai perkataan lidah itu memang kecil kata yakobus tetapi sama halnya seperti rudder apa itu pengemudi sebuah kapal kapal itu bisa besar sekali tapi pengemudinya cuma kecil belok kanan belok diri yang menyebabkan kapal itu bisa berbelok menuju ke arah tujuan yakobus mengingatkan kita juga untuk lidah untuk perkataan bagaimana kita berhati-hati di dalam perkataan sebab orang-orang Kristen kita anak-anak Tuhan harus mengatakan hal yang benar kita dipanggil untuk mengatakan yang kebenaran karena Tuhan Yesus sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup jadi saya berdoa berangkat dari Proverb ini saya ingin memikirkan lebih lanjut bagaimana kita di dalam keluarga membentuk perkataan kita bagaimana di dalam keluarga membentuk perkataan kita sebab dari perkataan itu nanti kita akan melihat ke arah selanjutnya dan kehidupan kita selanjutnya nah ini sedikit latar belakang saya juga kesempatannya sebelum saya masuk teologi dalam rangka untuk masuk ke sekolah teologi saya mengambil program sarjana di Semarang waktu itu dalam bidang bahasa Inggris linguistik linguistik itu ilmu bahasa mempelajari ilmu bahasa dan sampai sekarang sampai sekarang Tuhan masih mengizinkan saya tetap bisa juga melakukan research dalam dalam dunia linguistik yang sebelum saya sampai ke sini keindahan dari keindahan dari karya Tuhan di dalam kehidupan kita ya secara itu sangat tidak terbayangkan saya masuk kuliah pertama kali setelah lulus SMA tahun 83 waktu itu tujuan saya sudah satu saya cuma mau mengambil jurusan bahasa Inggris sebab saya sedang belajar mempersiapkan diri untuk studi teologi dan dari pemikiran saya pokoknya jurusan bahasa Inggris itu yang paling cocok untuk membantu saya masuk ke belajar teologi jadi akhirnya akhirnya masuk ke ke undip bersyukur bisa masuk ke undip dengan dengan jurusan bahasa Inggris fokus di linguistik kalau saya tahu undip itu kan sekolah negeri majority muslim bagi kita yang berasal dari keturunan Tionghoa itu sangat-sangat minoritas begitu tapi saya mendapatkan satu tempat saya bisa, I found my way I found my way into the system I found my way in the university I flourished saya menikmati sekali masa-masa perkuliahan selama 4,5 tahun di undip ternyata saudara Tuhan memakai masa-masa itu untuk membentuk saya tentu saja dan juga untuk Tuhan mau bikin karya rencana 35 tahun berikutnya begini setelah saya lulus dari undip dan sebagainya banyak connection dengan teman-teman dan juga dosen-dosen di sana pengajar-pengajar di sana setelah 35 tahun yang tidak bertemu dengan mereka tahu-tahu saya mendapatkan email diundang untuk menjadi pembicara diundip oleh karena mereka baca riset-riset saya yang sekarang nah riset saya yang sekarang penelitian saya yang sekarang itu menggabungkan sejarah gereja di Indonesia pada zaman VOC dulu tahun 1600-an dengan dengan melihat membaca buku-buku kuno tahun 1600-an yang orang Indonesia tidak pernah lihat itu semua dalam bahasa Melayu kuno nah itu karena saya belajar linguistik kan karena saya waktu waktu sarjananya belajar linguistik saya menemukan harta karun itu di Belanda buku-buku yang kuno yang tidak pernah dibaca orang itu saya bisa melihat itu kotbah-kotbah pendeta Belanda kotbah-kotbah pendeta Belanda yang belum pernah dijamah oleh orang Indonesia kotbah-kotbahnya reform semua ada satu kumpulan kotbah isinya 40 kotbah hanya berdasarkan 10 perintah Allah jadi dari 10 perintah Allah dikembangkan jadi 40 kotbah ada kotbah lagi sekitar 30-an khusus tentang doa Bapak kami ada lagi berapa belas kotbah itu tentang di Apostle's Creed yang tiga yang kemarin saya bicarakan itu menjadi dasar sehingga penyebaran agama Kristen di Nusantara pada waktu itu pertama kali dilakukan oleh pendeta-pendeta Belanda itu dan naskah-naskah kotbahnya dalam bahasa Melayu itu masih ada tapi tidak ada yang baca nah itu kan anugerah Tuhan kan sudah jadi akhirnya saya menemukan harta karun itu saya tulis buku yang barusan terbit 2 tahun yang lalu nah kembali lagi ke teman-teman undi mereka yang menemukan buku saya begitu jadi kemudian saya diundang sekarang saya diundang balik ke almamater saya untuk mengajarkan mereka tentang penelitian saya walaupun penelitian saya tentang gereja mereka tidak mempermasalahkan itu karena ini ilmu pengetahuan untuk bidang sosial budaya begitu kan jadi hampir tiap tahun saya diundang balik untuk mengajar dosen-dosen diundit yang notabene muslim jadi dari yang muslim itu mereka mau dengar penelitian saya saya terang-terangan bilang penelitian saya tentang gereja naskah-naskah saya naskah-naskah kotbah juga ada peterjemahan hidrobekatekism dalam bahasa Melayu dan sebagainya sangat-sangat menarik mereka bilang gak apa-apa Yudha datang saja kami mau mendengarkan penelitian jadi saya mengajari dosen-dosen yang notabene adalah dari sosial-sosial kita yang muslim saya mengajarkan tentang penelitian linguistik yang mereka baca hidrobekatekism yang mereka baca 10 perintah Allah dijadiin kotbah Tuhan bekerja saudara 35 tahun yang lalu saya tidak berpikir itu tapi Tuhan mempersiapkan jadi sekarang itu setiap kali saya balik ke Indonesia saya hanya bersyukur Tuhan Tuhan kau begitu indahnya begitu ya Tuhan bekerja dengan begitu indahnya jadi saya ini sedikit sidetrack gak masuk persiapan ini tapi cerita baguslah karena saya memenunjukkan keindahan Tuhan begitu saudara jadi Tuhan itu membentuk Tuhan itu memakai setiap setiap liku kehidupan kita untuk kebaikannya 35 tahun yang lalu saya gak mikir tentang ini tapi Tuhan sudah mempersiapkan saudara jadi ikut Tuhan itu indahnya disini bukan teologi yang sukses bukan teologi yang kemakmuran nah sekarang balik tentang linguistik ini yang saya pelajari salah satu cabang dari linguistik itu adalah mengenai language acquisition saya ingin khususnya bagi bapak ibu yang masih punya anak-anak yang masih masih bertumbuh toddler dan sebagainya ini penting sekali untuk kita untuk kita mengerti tapi juga bagi yang anak-anaknya sudah lebih dewasa juga sangat bagus untuk dipelajari language is partly innate jadi language itu ketika anak belajar bahasa itu partly sudah tertanam di dalam pemikiran mereka kalau sudah pikir kok ya anak kok bisa-bisanya tahu-tahu bisa ngomong sesuatu yang nyeplos gitu saja ya tanpa kita pernah mengajari mereka tapi anak itu bisa nangkep anak yang baru belajar bicara umur dua tahun gitu ya so partly innate partly learn sebagian lagi dipelajari mereka mempelajari as children interact with other people and the environment they develop their language skills anak-anak belajar untuk mulai berbicara menangkap terutama bagi kalangan kita yang berasal dari Indonesia kemudian tinggal di Kanaga atau di North America in general luar biasa sekali ketika melihat anak-anak kita itu menangkep baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kan dan mereka bisa mengerti begitu kapan ngomong bahasa Indonesia kapan ngomong bahasa Inggris dan dua-duanya bener jadi itu sebagian innate mereka sudah punya struktur kita sudah punya struktur di dalam pemikiran kita tapi juga sebagian learned saya punya teman cerita lagi nih saya punya teman tinggal di California di LA keluarga Indonesia juga tinggal di LA tapi karena mereka punya anak yang masih umur dua tahun pada waktu itu ini anak sebenarnya itu nonton program-program bahasa Spanyol Spanish Spanish program begitu nah suatu hari keluarga teman saya ini hire itu landscaper jadi untuk bersihin potong rumput dan sebagainya itu landscapernya itu orang-orang dari Mexico suatu hari anaknya teman saya itu teriak-triak ayu damen ayu damen begitu orang tuanya gak ngerti teman saya gak ngerti ini anak ngapain si ini bapak yang potong rumput ini bilang anakmu itu minta tolok ayu damen itu artinya help me help me untung ada si bapak potong rumput ya teman saya gak ngerti tapi jadi ternyata anaknya teman saya itu absurd mempelajari bahasa Spanish dari nonton program TV si anak itu ngerti ayu damen artinya minta tolok help me itu keindahan language itu seperti itu sudah sangat-sangat menarik kan jadi anaknya teman saya ini partly Spanish speaking sekarang sudah rada gede lucu sekali kan orang tuanya gak bisa Spanish tapi anaknya belajar sendiri absorb sendiri itulah language yang terpolak kemudian yang selanjutnya language is a learned code or system of rules that enables us to communicate our ideas and express our wants and needs contohnya anaknya teman saya tadi gak minta tolong dia bisa langsung express reading, writing, gesturing, and speaking are all forms of language the language acquisition anak yang menyerap bahasa itu berumbunya secara gradually step by step through interaction with people and the environment jadi ketika mereka berbicara berkomunikasi satu dengan yang lain itu mereka belajar the way parents engage with him or her will determine the path that language development takes in the final first five years ini yang mau jadi kunci kunci pemikiran saya untuk pagi hari ini bagaimana kita sebagai orang tua berinteraksi dengan anak-anak itu yang menentukan arah dari perkembangan language mereka dan ini juga penting untuk kita pikirkan ketika kita mengajar sekolah minggu mengajar sekolah minggu sebagai bagaimana kita mengajar anak-anak di sekolah minggu sekolah minggu itu merupakan bagian penting dari perkembangan karakter anak-anak kita di dalam belajar jadi bagi guru-guru sekolah minggu kita perlu sekali untuk berpikir secara teliti mengenai apa yang kita sampaikan dan bagaimana kita menyampaikannya kepada anak-anak sekolah minggu kita sampai sekarang saya masih trauma dengan salah satu guru sekolah minggu saya waktu saya masih kelas 2 SD atau kelas 3 SD buat saya tante itu super galak bukan cuman galak super galak sampai sekarang saya masih takut sama dia sebab waktu saya masih kelas 2 itu waktu berdoa nggak tahu kenapa saya lirik-lirik si tante juga lirik-lirik terus saya tuh pelototin gitu mana kacamatanya gede lagi gitu kan mana kacamatanya gede si tante juga melototin saya gitu saya pikir kenapa dia marah ke gua dia juga lirik-lirik ya kan kalau mau dosa sama-sama dosa nih eh dia melotot gara-gara dia gurunya sampai sekarang saya masih takut masih trauma jadi maksud saya bagaimana kita mengajar anak-anak dan sikap kita terhadap anak-anak itu juga sangat berpengaruh sebab kita nggak tahu kita anggap ah ini cuma anak kecil gitu tetapi sebetulnya tidak sebetulnya mereka itu menyerap segala sesuatu yang ada dari kita kalau gitu kan so good speech begins at home not just about ordinary conversations bukan hanya sekedar percakapan sehari-hari tetapi formation of Christian characters through speech ini penting sekali jadi bagaimana kita berbicara dengan anak-anak kita berkomunikasi bagaimana kita mengajarkan mereka hal-hal yang yang kita ingin ajarkan so word is important in Christian theology kalau sudah ingat Yohanes pasal yang pertama in the beginning was the word and the word was with God and the word was God Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia langsung sudah interpret word itu dalam bahasa Yunaninya Logos itu sudah langsung diterjemahkan sebagai firman sebab kalau kita berpikir tentang firman itu kan firman Tuhan berbicara Tuhan secara formal tapi sebetulnya kata Logos di dalam bahasa Yunani itu tidak mempunyai konotasi firman yang harus kotbah atau resmi begitu kan kalau kita dengar firman itu kan pemikiran kita kotbah resmi begitu kan tidak Logos di dalam bahasa Yunani itu artinya ya word that's it word kata-kata yang kita ucapkan jadi harusnya itu pada mulanya adalah kata terseman bahasa Indonesia harusnya pada mulanya adalah kata dan kata itu adalah bersama-sama dengan Allah dan kata itu adalah Allah word word that doesn't have to be firman kata nah sekarang kalau kita melihat permulaan Injil Yohannes itu sungguh sangat dalam teologi dan filsafatnya ketika dikatakan pada mulanya adalah firman atau the word in the beginning was the word kalau sudah mendengar kata in the beginning kata atau kalimat itu mengingatkan sederhana kepada apa sederhana selain Yohannes pasal 1 kejadian pasal 1 ya kan in the beginning God created the heavens and the earth ini bukan koinciden sederhana ini bukan kejadian yang tanpa makna sederhana Yohannes dengan sengada penulis in the beginning was the word untuk mengingatkan kita kepada in the beginning God created the heavens and the earth jadi Yohannes ingin kita melihat ketika nanti kita berpikir tentang siapa the word itu yang kita tahu nanti the word becomes flesh and he dwells among us nanti saya akan bicarakan itu sedikit lagi tetapi sejak mulanya Yohannes sudah mengingatkan kalau kita berpikir tentang word pikir tentang creation in the beginning was the word and who is the word and how was the word and the word was with God dan kata ini adalah bersama-sama dengan Allah and the word is God right jadi kata ini adalah Allah sendiri nah sekarang kita pikir saudara word ini nanti jadi Tuhan Yesus kan jadi inkarnasi menjadi Tuhan Yesus kan sekarang kita pikir bagaimana Tuhan mencipta di kejadian pasal pertama how did God create in Genesis he spoke bicara pakai apa? pakai word jadi ketika bayangkan begini ini imajinasi saya saudara karena kita tahu word itu adalah the second person of the Trinity kan the word itu adalah Tuhan Yesus kan jadi ketika Allah Bapak berkata jadilah terang saudara bayangkan Tuhan Yesus sibuk di serang langsung kerja jadi terang ya kan jadi jangan dianggap Tuhan itu Allah Bapak ketika mencipta itu seperti hokus-hokus kemarin boom jadi kelinci gitu enggak saudara jadi Tuhan ketika Tuhan berfirman untuk mencipta Yesusnya sibuk agen penciptaan itu Yesus the word who is with God and who is God ketika Tuhan mengatakan let there be a firmament to separate the water above and the water below imagine that Jesus is busy he is working now creation becomes beautiful don't you think? jadi penciptaan itu bukan magic penciptaan itu bukan hokus-hokus Yesus adalah pencipta bersama-sama dengan Allah Bapak dan Yesus ini juga adalah firman dan kita juga adalah cipaan jadi kita itu juga diciptakan secara aktif oleh Yesus kalau sudah melihat menanya kan jadi begitu kan disitu keindahan cara Tuhan berkarya keindahan cara Tuhan mencipta tetapi juga keindahan kesatuan dari Allah Tritunggal itu ya Allah Bapak putra roh kudus semua bersama-sama nah word ini yang saya jadikan fokus karena word ini yang kemudian the word of God I mean the logos ini yang kemudian turun ke dalam dunia menjadi daging menjadi manusia seperti kita menjadi juru selamat kita jadi ini merupakan satu kesatuan yang kemudian kita mengajarkan ketika kita berpikir tentang word human word our speech our word disini kita juga melihat kehadiran Kristus yang terus-menerus ada bersama-sama dengan kita ketika kita berbicara ketika kita menyampaikan kata-kata ungkapan speech pernyataan conversation nah disini balik lagi kepada union with Christ yang saya bicarakan kemarin ingat gak kita kan sudah disatukan dengan Kristus kita kan sudah disatukan secara mystical dengan Kristus Kristus sebagai kepala kita adalah anggotanya jadi saudara in everything that we do we have Christ in us in everything that we say we have Christ with our speech in everything we say and we teach Christ is with us to teach Christ is with us to teach dan lihat disitu jadi kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari Tuhan dalam hal ini dari firman Tuhan dari perkataan Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus in everything that we do in everything that we do sebab ini merupakan satu dasar teologis yang sangat penting sekali untuk kita bagaimana kita mendidik anak-anak atau juga membentuk Christian character dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen sebagai orang-orang percaya kehidupan kita itu is always in the presence of God kita ketika kita mengatakan I am a Christian mother atau I am a Christian father I am a Christian businessman I am a Christian nurse I am a Christian doctor I am a Christian teacher what do you mean? ketika kita mengatakan saya ini a business man Kristen atau business woman Kristen apa yang kita maksudkan? apakah yang kita maksudkan adalah saya ini business man kebetulan agama saya Kristen sama seperti ada dokter yang kebetulan agamanya Islam atau ada guru yang kebetulan agamanya Buddha apakah seperti itu? atau ada sesuatu yang lebih dalam perkataan I am a Christian father I am a Christian mother jadi kata Christian dalam hal ini dalam linguistiknya apa kata bahasanya Christian ini kan adjective ya adjective menerangkan nounnya menerangkan siapa kita apa artinya ketika kita mengatakan I am a Christian teacher bukan hanya karena saya guru kebetulan saya Kristen tidak Christian itu harus menjadi dasar dari segala yang kita lakukan Christian itu harus menjadi dasar dari segala apa yang kita pikirkan Christian itu harus menjadi dasar dari segala tingkah laku tingkah tanduk dan karakter kita dalam arti semua pemikiran semua keputusan semua tata cara semua cara berpikir kita harus berlandaskan kepada kebenaran dengan Kristus bukan Kristen hanya Kristen kalau cuma pagi berdoa lalu pergi ke kantor udah lupa doanya tuh ngerjain kerjaan di kantor ya udah apa aja gitu tanpa mikir tanpa ingat Tuhan gitu ntar kalau makan ingat mesti berdoa nih makan siang gitu habis itu lupa lagi sibuk sendiri ABCD semua dikerjain sampai pulang jalanan macet lupa kalau Kristen ngomel-ngomel ngumpat-ngumpat koking apalagi kalau di Jakarta lupa Kristennya pulang rumah makan malam doa bentar habis itu ngeliat problem anak segala ini segala itu lupa lagi gak Kristen ngomel marah bentak-bentak mau tidur iya mesti doa doa lagi Kristen lagi jadi Kristennya off and on off and on off and on begitu that's wrong that's wrong think about being Christian non-stop 24-7 no stopping no pause that's what it means to be Christian anything bahwa iman Kristen kita karakter Kristen kita itu terus mengikuti kita baik ketika anak kita lagi lucu-lucunya mulai belajar papa, papa, mama, mama gitu atau ketika anak kita lagi temper tantrum baik ketika kondisi di kantor semua nyaman menyenangkan atau kondisi di kantor full of stress and tense ketika kita mengambil keputusan bisnis apakah kita akan melakukan satu keputusan bisnis yang sesuai dengan firman Tuhan yang melihat semua aspek-aspek yang menyangkut keputusan bisnis kita ataukah kita hanya memikirkan profit dan margin dan poten ketika kita menjadi guru mengajar ketika kita memberikan nilai saya paling-paling stress itu kalau akhir semester harus beri nilai bagaimana saya bisa adil tapi juga graceful kadang-kadang menentukan antara nilai F dan D minus itu aduh butuh waktu berjam-jam saya pikirkan ini anak bagaimana sebetulnya kalau secara akademis dia nggak bisa lulus tapi ini anak sudah berjuang begitu berat saya punya satu murid barusan semester ini waktu dia umur 6 tahun keluarganya mengalami kecelakaan mobil dia patah tulang belakangnya jadi dia lumpuh harus di kursi roda speech-nya juga terbata-bata begitu ya stuttering tapi dia masih ingin masuk ke college datang ke college kami karena sekolah kami Kristen dan mempunyai fasilitas untuk mendukung anak-anak dan sebagainya secara akademis boleh dibilang dia perbatasan antara bisa dan tidak bisa dia punya 6 dokter 5 dokter bilang kamu nggak bisa ke college cuma 1 dokter ini yang bilang cobalah ke college dia ngambil kuliah saya teologi introduction to theology dan memang secara akademis dia tidak tapi dia berjuang dia berusaha dia datang minta bertemu dengan saya di kantor minta diajari minta special tutorial dan sebagainya antara grace dan academic excellence kemudian susah sekali keputusan yang harus saya ambil susah sekali tapi saya berdoa untuk murid ini saya bergumul akhirnya saya bilang oke deh di minus masih lulus memang 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 bukan nilai yang bagus karena memang dia tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus tapi paling tidak dia bisa mengatakan pada dirinya sendiri I pass antara grace dan judgment begitu saudara itulah yang harus kita terus-menerus lakukan di dalam semua keputusan kita sebab apa yang kita lakukan itu shape the whole action seperti yang kita lihat dari Chinese proverb study jadi yang mau yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana di dalam keluarga kita memikirkan hal-hal seperti ini bagaimana kita berbicara bagaimana kita nge-rem untuk tidak berbicara seringkali kalau emosi sudah sudah diambang pintu itu anything goes bang 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 kita tidak tidak rem perkataan kita sehingga anak-anak kita suami atau istri kita menjadi terluka hatinya menjadi terpengaruh oleh kejadian itu Christian character starts there tetapi kalau kita terus-menerus berpikir dan meminta Tuhan untuk menolong kita untuk menjaga perkataan kita untuk menjaga tingkah laku kita untuk menjaga tindak tandu kita sedikit demi sedikit tiap hari tiap sifat Yesus merubahku itu keyakinan saya ya kolosi pasal 3 ayat 12 sampai 21 mengingatkan kepada kita saya bacakan dalam bahasa Inggris as God's chosen ones holy and beloved clothe yourselves with compassion kindness humility meekness and patience bear with one another and if anyone has a complaint against each another forgive each other just as the Lord has forgiven you so you also must forgive above other above all clothe yourselves with love which binds everything together in perfect harmony and let the peace of Christ rule in your hearts to which indeed you were called in the one body and be thankful let the word of Christ dwell in you richly let the word of Christ dwell in you richly teach and admonish one another in all wisdom and with gratitude in your hearts sing psalms hymns and spiritual songs to God and whatever you do in word or deed do everything in the name of the Lord Jesus giving thanks to God the Father through him wives be subject to your husbands as is fitting in the Lord husbands love your wives and never treat them harshly children obey your parents in everything for this is your acceptable duty in the Lord fathers do not provoke your children or they may lose heart semua ini jadi satu dan sudah sudah melihat bagian atas ini Christian character yes ayat 18 dan selanjutnya domestic home disini Paulus menunjukkan Christian character and home they are not separated Christian character and home they are together jadi disini kita melihat bagaimana compassion, kindness humility, meekness and patience itu membentuk kita untuk bagaimana kita berkomunikasi di dalam keluarga humbleness, meekness, gentleness, love itu adalah dasar bagaimana wife bisa mengasihi husband husband bisa mengasihi wife children bisa obey kepada parents jadi tidak bisa kalau cuma dipotong jadi kalau kotbah atau lagi renungan Bapak Ibu jangan cuma potong atas potong bawah kehilangan konteks tapi disini Paulus mengajarkan sebelum dia berbicara secara praktikal tentang husband wife children Paulus memberikan dasar tentang Christian character terlebih dahulu bagaimana kita hidup satu dengan yang lain dan ini ayat yang ke-16 indah sekali mengatakan let the word of Christ dwell in you richly teach and admonish one another in all wisdom mengajar mendukung mendorong dan satu lagi and with gratitude in your heart sing songs hymns and spiritual songs to God seringkali ketika kita membaca ayat itu menyanyi memuji Tuhan yang itu konteksnya cuma di gereja doang ya kan tidak saudara disini Paulus langsung habis itu dua ayat berikutnya ngomong tentang rumah tangga apa ini artinya artinya di dalam rumah tangga kita juga diajar untuk menyanyi bersama memuji Tuhan bersama bagaimana dengan family altar kita devotion kita di dalam keluarga apakah saudara pernah menyanyi bersama di dalam keluarga saya harap saudara pernah saya kemarin katakan tiga buku yang penting buat saya ya Agustin's Confession Calvin's Institute dan buku nyanyian selain Alkitab buku nyanyian dalam rumah saudara beli satu buku nyanyian nyanyi dalam keluarga kalau ada yang bisa main musik main gitar atau main piano begitu menyanyi di dalam keluarga percaya omongan saya akan terjadi perubahan keluarga akan makin harmonis karena kehadiran Tuhan karena nyanyian itu merupakan nyanyian itu merupakan satu pembangkit emosi saya bukan cuma bicara emosi tapi emosi merupakan satu hal yang yang penting juga kan nyanyian itu membangkitkan emosi yang membuat kita hati kita terangkat ketika tadi kita menyanyikan semesta bernyanyi kenangan saya kembali kepada masa tahun 80-an vokal grup Yeriko kalau saudara tau Yeriko GKI Gunung Sahari yang di Jakarta itu aduh kembali ke masa masa SMP masa SMA gitu saudara emosi saya itu bener-bener bangkit tadi saudara waktu menyanyikan lagu itu nyanyian itu membangkitkan hati kita disini Paulus dengan jelas mengatakan nyanyi masmur puji-pujian nyanyian rokani konteksnya bukan cuma gereja di gereja kita sudah melakukan itu tetapi saya sudah melihat konteksnya ini adalah rumah tangga disinilah kita mulai membentuk Christian character di dalam keluarga di dalam kehidupan kita sehari-hari oke saya stop disini supaya saya bisa tanya silahkan aku nunggu ini orang lain seperti orang lain orang lain atau orang lain yang lain saya klik saya tidak orang lain yang lain ini saya terus Bapak angkat sedikit mengenai wahyu khusus dan wahyu umum, bisa tolong jadi referensi kita. Oh oke, ya. Pertanyaannya tentang wahyu umum, wahyu khusus, Sarah. Ketika kita melihat seluruh dunia ini, Tuhan berinteraksi dengan manusia all the time. Bagaimana cara wahyu, wahyu atau revelation, yang dalam bahasa Inggrisnya revelation. Wahyu itu adalah bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya kepada dunia ini. Nah Tuhan menyatakan dirinya kepada dunia ini dengan dua cara. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai general revelation. Tuhan menguahyukan dirinya itu dalam wahyu umum. Apa itu wahyu umum? Wahyu umum itu adalah cara Tuhan memperkenalkan siapa Tuhan itu melalui ciptaannya. Tadi kita menyanyikan semesta bernyanyi karena kasihnya tak berubah sampai selama-lamanya, puji agungkan namanya. Ketika kita melihat semesta, tadi Darwin juga sudah mengatakan itu ya, ketika kita melihat burung-burung, berkicauan. Apa yang kita lihat? Kita lihat Tuhan di sana. Sebagai the great, great creator. Creator. Kalau kita melihat seluruh alam semesta. Di rumah saya, di kantor, saya punya kantor kecil di rumah. Saya punya mikroskop. Saya itu dulu biology buff. Lagi sebelum kuliah di Undip. Saya sangat-sangat-sangat senang biologi. Sudah gila biologi dari sejak-sejak masih SD. Jadi sampai sekarang saya itu masih punya mikroskop. Kalau lagi capek belajar teologi atau lagi capek belajar yang serius-serius, saya ke kebun cari, oh ada air kotor nggak ya? Saya ambil satu tetes, saya bawa mikroskop. Saya melihat bakteri. Senang sekali sudah. Bakteri itu bagus. Amuba jalan-jalan. Saya suka sekali. Itu ciptaan Tuhan. Walaupun bakteri, amuba itu juga ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dan dengan cara itu Tuhan menyatakan kekebenarannya, kebesarannya. Tuhan juga menyatakan dirinya dalam wayu umum melalui sejarah umat manusia, kebudayaan yang dikerjakan oleh banyak orang. Kita lihat ada begitu banyak orang-orang di luar Tuhan, tapi yang cara berpikirnya juga bagus begitu kan. Ada banyak saintis-saintis yang tidak Kristen, tetapi mereka menemukan berbagai macam terobosan-terobosan sains. Ada banyak dokter-dokter yang bukan Kristen, tetapi mereka juga berbuat hal-hal yang baik untuk kemanusiaan. Nah itu penjelasan mengenai wayu umum Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan berbicara kepada mereka di luar Alkitab. Tetapi ada juga secara khusus Tuhan memberikan kepada kita Alkitab, yang adalah wayu khusus di mana Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita. Dan khususnya di dalam hal keselamatan di dalam Yesus. Jadi di sini kita melihat wayu umum dan wayu khusus. Dua-duanya adalah sama bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Nah kalau sudah belajar Hyderabad Catechism di sini ya, kemarin saya katakan yang kedua itu adalah Belgic Confession. Kita perlu juga sebagai orang reform belajar Belgic Confession. Di Belgic Confession dikatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya dengan dua kitab. Kitab yang pertama adalah Alkitab, kitab yang kedua adalah kitab Creation. Jadi Creation dan Bible itu adalah dua-duanya setara bagaimana cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Oleh karena itu tidak ada bedanya, saudara, di dalam pandangan Tuhan. Saudara belajar biologi atau saudara belajar teologi. Saudara belajar bisnis atau saudara belajar jadi visionary. Saudara mau jadi pendeta atau saudara mau jadi nurse. Tidak ada bedanya sebab dua-duanya itu adalah kita mempelajari dua kitabnya Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali bilang pendeta panggilannya lebih tinggi. Salah itu. Saya kalau ngomong apa adanya sudah. Setara. Jadi makanya sudah-sudah tangkap dari apa yang saya katakan tadi ya. Sebagai orang yang, what does it mean to be a Christian scientist? Ketika kita belajar sains, kita juga belajar tentang Tuhan di dalam wahyu umumnya. Dan dua-dua ini harus setara. Begitu Pak. Jadi makanya ketika saya mengatakan the Chinese people, mereka itu tidak, yang mulai sini saya gak tahu siapa, proverb tadi. Mereka tidak ngerti Alkitab. Tetapi Tuhan tetap berbicara kepada mereka. Tuhan tetap memakai perkataan mereka itu yang kita juga bisa setuju kan. Bukan berarti yang namanya, hanya karena di Chinese proverb ini di luar Alkitab, terus kita gak setuju. Itu perkataan bagus Pak. Dan kalau kita jalankan, itu kita bisa mengerti, tapi memang gak cukup, gak cukup jauh. Karena kita membutuhkan Alkitab. Makanya saya terangkan Chinese proverb tadi berdasarkan terang firman Tuhan. Untuk kita jadi makin jelas, oh who is the word? The word is Christ. Mereka gak sejauh itu. Tapi mereka sudah ada di arah yang tepat. Ya ada banyak sekali. Jadi ketika kita belajar filsafat-filsafat yang baik filsafat timur, maupun filsafat barat, cara pemikiran orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, yang bukan Kristen gitu. Tapi kita masih tetap bisa belajar dan memahami pemikiran mereka. Nah, yang kutipan tentang linguistik tadi, yang tentang cara anak belajar bahasa secara masih anak-anak itu, penulisnya bukan Kristen. Tapi kita bisa setuju kan? Karena memang penulisnya menjelaskan tentang cara dalam hal ini belajar bahasa yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi wahyu umum, wahyu khusus itu penting dua-duanya untuk kita lihat secara setara. Memang bedanya adalah wahyu khusus lah yang membawa kita kepada Kristus. Saya harap cukup jelas ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya. Saya mau menanyakan definisinya, tadi kan Pak Yudang ngomongin good speech gitu ya. Ya, ya. Definisinya good speech itu good speech dalam dia, maksudnya speech yang baik, yang dia ngomongnya sopan. Karena kan kita kan imigran Pak ya. Kan dia ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Kalau kita ngajarin dia bahasa Inggris, dia lebih jauh daripada kita. Jadi kalau kita mau ngajarin bahasa Indonesia, dia jawabnya bahasa Inggris juga gitu ya. Terima kasih. Yang saya maksudkan pertama kali good speech itu adalah the right speech, the true speech. Semua yang kita katakan adalah perkataan yang benar. bukan bohong, bukan tipu, bukan fake. Jadi yang pertama kali itu adalah kadar kebenarannya. Yang mau saya tekankan, yang pertama itulah kadar kebenarannya. Apapun dalam bahasa apapun, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Mandarin, mau bahasa Inggris, yang penting nomor satu itu adalah kita mengatakan hal yang benar. Itu yang saya maksudkan pertama good speech. Tapi menyangkutkan, balik lagi karena kehidupan saya di dunia linguistik sekian puluh tahun yang lalu, saya sangat suka sekali dalam memperhatikan, mempelajari dan mendorong keluarga-keluarga imigran untuk tetap memelihara bahasa asli. Tetap tolong sebisa mungkin ajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita bahasa Indonesia. Saudara, kita lihat statistik gampang saja, saudara. Negara Indonesia itu negara nomor empat paling populis di dunia kan, setelah China, India, dan United States. Lalu Indonesia. Majority of the people in the world speak English. Jadi kalau anak kita bisa bahasa Inggris, di dunia itu berarti dia sudah posisinya sudah enak, mau kemana-mana bisa. Tapi ingat, saudara, Indonesia itu nomor empat. Jadi kalau anak kita bilingual, English, and Indonesian, mereka bisa bicara dengan 60% penduduk dunia. Saya serius, saudara. Kalau tambah saudara ajarin Mandarin, mereka bisa bicara 90% penduduk dunia. Apa enggak enak itu? Simple kan? Tapi benar. Tetap ajarkan bahasa Indonesia so that your children can talk to at least 60% of the people in the world. Besar kan? Gede banget. Begitu, Pak. Jadi penting sekali untuk tetap memelihara bahasa Indonesia. Salah satu, salah satu kekecewaan saya kayak karena gede di Indonesia tahun 60-70-an, saya tidak pernah belajar bahasa Mandarin. Karena zaman itu Mandarin dilarang begitu kan. Tapi sekarang saya nyeselnya luar biasa. Mau belajar lagi itu, aduh, wish to walk. Tapi saya sangat nyesel. Karena saya kehilangan Mandarin. Andai kata saya bisa Mandarin, dan saya bisa ngomong dengan 90% penduduk dunia. Wah, kepengen banget. Saya harap bisa membantu itu. Jadi, juga tentang sopan santun. Tentu saja tentang sopan santun. Sopan santun ya bukan palsu yang saya maksudkan. Sopan santun dalam penerian. Kita tetap bisa saja mengatakan apa, setuju atau tidak setuju. tetapi dengan cara yang dengan cara yang sopan, yang respect each other. Walaupun tidak setuju, tentang pendapat itu bukan masalah. Tapi bagaimana cara kita menyatakan yang tidak setuju. Tadi Bapak ada singgung soal Christian nurse, Christian profesi-profesi itu. Nah, saya mau nanya untuk generasi anak-anak kita dan seterusnya. Karena seperti Bapak bilang, kita west to west. Udah lewat. Kalau menurut Bapak sendiri, apa kita harus memilih atau mengarahkan anak-anak kita untuk profesi yang sebagai orang menutipkan profesi yang bisa memanusiakan manusia. Atau kita boleh bebaskan yang mau jadi atlet atau jadi seniman atau apa. Menurut Bapak bagaimana? Bu, semua profesi memanusiakan manusia. Kalau dilakukan dengan cara yang benar. Dari sejak dulu perdekatan saya adalah let them be whatever they want to be. As long as they know that they are Christian this. Right? Christian athlete or Christian musician or Christian painter or Christian plumber or Christian driver or Christian anything. As long as they do it in the light of Christ. Syarat saya cuma satu. As long as they do it in the light of Christ. Kita sebagai orang tua hanya memantau dan melihat. Biarkan anak-anak kita memilih jalan mereka masing-masing. Biarkan mereka memilih tujuan mereka masing-masing. Contoh kata. balik lagi cerita saya tentang Masul Undin tadi ya. Waktu di high school saya itu jurusan IPA buat yang seumuran saya tahun ya. Yang namanya IPA itu berarti tiap hari makanannya matematika, fisika, kimia, biologi, juga itu saja. Dan saya senang sekali. Saya katakan, saya cinta sekali dengan biologi. Waktu saya milih masuk jurusan Inggris, kepala sekolah saya ngamuk-ngamuk. Yaudah kamu itu sudah susah-susah sekolah IPA kenapa enggak masuk biologi apa saya dimarahin di depan orang banyak baru terimai jasa SMA itu. Dia kecewa. Kamu kok masuknya ke jurusan Inggris dipikir jurusan Inggris kurang saya bilang Pak, Bapak enggak ngerti panggilan Tuhan sih saya bilang gitu. Terus pergi gitu saja. Biarkan anak kita memilih apa saja syaratnya cuma satu terang Kristus. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Kemarin saya sudah bilang kita jangan jadi helicopter parent. Enggak bagus. Sebab helicopter parent itu lupa bahwa Tuhan punya grace yang lebih besar dari yang kita Bapak pikirkan. Saya juga kasih contoh tadi saya 35 tahun yang lalu saya enggak tahu kalau saya Bapak bisa ngopong di depan orang-orang saudara-saudara yang muslim di Indonesia mengajari tentang Heidelberg Ketekism. Saya enggak pikir. Tapi Tuhan sudah punya rencana jauh lebih jauh dari dari saya, dari orang tua saya, dari siapa saja. Let them be whatever they want to be as long as they remain in the life of Christ. Ya. Bukannya seringkali anak-anak kita terutama di barangkali mereka yang baru mau ke universitas. Bukannya kita yang sudah lebih banyak makan asem garam yang ngerti tahu anak kita punya spiritual gift apa dari Tuhan arahin ke lebih karena seringkali dari pengalaman saya melihat beberapa anak begitu ya dalam masuk universiti mereka mau seperti apa yang mereka suka dalam waktu tiga tahun berubah jurusan apa begitu. Satu tahun lagi berubah lagi jadi benar-benar apa sebagai parents gak lebih baik memang punya juga apa namanya kasih inputan supaya anak bisa memilih yang yang lebih tepat. Kasih inputan boleh jangan dipaksa kalau mereka akhirnya berubah biarin mereka berubah pikiran. Biarkan mereka merasakan itu biarkan mereka sehingga ketika mereka memilih pada akhirnya apa yang mereka pilih itu pilihan mereka bukan pilihan orang tua mereka. Sebab terlalu banyak sakitnya kalau anak hanya akhirnya terpaksa tanda kutip untuk mengikuti keinginan orang tuanya saja. Saya punya teman dia itu musician dia main pianonya jago di Indonesia dia main pianonya jago main organnya jago main gitarnya jago kepengen setelah lulus SMA kepengen masuk sekolah musik nah di Indonesia namanya sekolah musik itu kan dia kapan eh gak ngasih duit gitu kan. Papanya mau dia masuk jurusan teknik kimia dia menurut 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 papanya masuk jurusan teknik kimia empat tahun setengah kuliah akhirnya lulus sudah begitu dia selesai dia datang ke papanya pak ini ijazah teknik kimia ambil deh papa yang mau terus dia jadi musician bagi papanya lebih menyakitkan di begitu ini saya katakan sebab pada akhirnya si papa baru lihat berarti anakku gak happy tapi dia dia tetap bekerja untuk punya teman lagi sama musik ini contohnya musik kalangan saya musik yang satu lagi papanya maunya dia jadi dokter belajar terus akhirnya lulus jadi dokter tapi musiknya dia itu masih tetap tetap mengikuti dia terus kan sampai sekarang dia masih tetap praktek dokter tapi dia miserable dia gak happy dalam keluarganya gak happy dalam rumah tangganya gak happy banyak kekacauan di dalam kehidupannya yang saya lihat saya sedih sekali tapi saya tidak bisa membantu karena persoalannya sudah terlalu dalam panggilan dia dia tuh di musik tapi kepaksa jadi dokter jadi dokter juga gak laku gak ada pasien loh kalau dokternya gak happy masa ibu bapak mau ke dokter yang gak happy saya takut salah sutik mati aku ya kan jadi padakan saya let the children choose even if they make mistake let them make mistake so that they know what grace is all about grace God's grace is not about doing what is right all the time grace is for those of us who are miserable and failing biarkan anak-anak kita menjadi dewasa yang kalau memang caranya lebih panjang itu konsekuensinya biarkan mereka belajar bahwa di dalam hidup ini ada konsekuensi let them make the choice if this is wrong let them learn that this is wrong begitu tapi saya tetap selalu pendekannya in the light of Christ jadi bukan kriminal begitu kan bukan yang 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 berbuat dosa dan sebagainya tidak tapi ini kan masalahnya pemilihan karier pemilihan sekolah pendekatan saya selalu begitu kalau anak-anak saudara dikirim ke trinity ke sekolah saya saudara akan kaget sebab waktu mereka datang dengan mereka lulusnya itu beda sekali saya punya banyak murid ini banyak orang tua yang tanda kutip suka masih apa ngerjain saya begitu sekarang mereka murid banyak murid-murid yang datang mau belajar komputer sains lah mau belajar apa itu namanya biology lah masuk ke kelas saya langsung bilang saya mau change menjadi theology major bahkan ada anaknya temen saya sendiri papanya itu profesor musik anaknya masuk itu yang jadi mau belajar komputer sains sebab waktu itu komputer sains lagi booming ngasih inggrit banyak masuk kelas saya terus berubah jadi theology sampai akhirnya ngambil major theology lalu lanjut ngambil master lalu ngambil phd dari phd-nya di leiden sampai sekarang dia jadi dosen di california murid saya itu papanya setiap kali ketemu saya selalu bilang kamu ini long rusak anak saya that's what education is all about christian education christian upbringing christian growth christian character itu seperti itu sering orang tua itu kaget tapi kagetnya kaget seteng saya punya beberapa juga yang masuknya pre-med masuk pre-med tapi akhirnya ngambil double major pre-med and theology banyak yang tetap jadi dokter tapi mereka punya satu dasar teologi yang yang sangat kuat yang mereka bisa pakai itu itu approach saya terhadap education and choice sorry kalau gak setuju pak saya mau nanya kalau misalkan anaknya itu ada interestnya terhadap misalkan yang berbau art ya acting atau singing dimana nanti ketika mereka sudah besar mereka akan terlibat dalam gaya hidup selektif gaya hidup selektif kita tahu drugs atau kawin cerai dan lain-lain seperti itu itu gimana pak kalau kita sudah pesimis duluan ya jadi deh penekanan saya selalu in the light of Christ apa gak sebaiknya kita pikir yang positifnya begini bukankah dunia entertainment membutuhkan artis Kristen yang bener-bener Kristen ya kan daripada kita nyerah dengan keadaan biarin aja mereka drug saya di kapustri ini ada jurusan film kami barusan ada satu anak ini anak pandai sekali dan memang dia panggilannya mau jadi film director Christian dia sampai ke Hollywood segala macam internshipnya dia di Hollywood selama satu semester sukses dia udah bikin satu documentary film dan saya lihat bagus dan passion dia adalah I want to be a Christian filmmaker yang bisa stand in the light of Christ untuk membuat enggak harus filmnya itu tentang Musa atau tentang sepuluh perintah lah justru kalau orang Kristen bikin film kayak gitu kayak gitu malah flop gak bagus biarkan mereka bikin film tentang percintaan atau apa begitu tetapi dari dasar yang saya katakan I am a Christian filmmaker I know I know what it means to bring the light of Christ in what I'm doing biarkan mereka kesana ini pendekatan reform pendekatan reform dalam pengertian yang wahyu umum wahyu khusus bersama sama itu tadi pendekatan reform yang melihat bahwa everything in life has been redeemed by Christ but redemption yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan cuma supaya di jiwa kita masuk surga lalu setelah itu gloria hallelujah selesai tidak Tuhan Yesus redemption itu adalah redemption for the whole world including film including literature including science including business including everything jadi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Christus kita juga dipanggil untuk menjadi agent of redemption sebagai co-worker dari Tuhan bersama-sama jadi ketika kita menjadi orang tua kita jadi orang tua yang menjadi yang redeem yang membawa redemption untuk anak-anak kita ketika kita bikin film atau nulis buku atau bikin lagu atau menari jadikan itu semua di dalam anugerah Tuhan dimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita keselamatan bukan cuma masalah kesulitan itu itu pendekatan pendekatan teologi saya terhadap kehidupan biarkan jangan pesimis oke 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 ya siap pagi 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 saya mau sering kayaknya cerita ini cerita lama ya Pak saya jadi ingat saya jadi ingat kalau Bapak cerita pagi ini masalah panggilan Pak dulu saya masih ingat waktu lulus SMP Pak kan baru dipermandiri kepala sekolah ini langsung nanya dipanggil tidak murid siapa yang mau masuk seminari waktu itu saya juga pribadi masih kaget-kaget wah mana berani ngomong sama Bapak saya lah apalagi masih Chinese totok lagi apa ya Pak ini mah sama-sama aja ngajakin perang Pak sesudah itu berapa lama kemudian sama di gereja Pak Agus juga pernah saya masih ingat Pak selalu jemaat kita pikiran konsepnya sama Pak kalau ditanya maksudnya kita butuh pastor baru kita butuh pendeta baru tapi kalau dibalikin pertanyaan ini Pak dibalikin lagi ke jemaat kita siapa yang mau anaknya menjadi pendeta kayaknya semua pada dia Pak karena terus terang dipikiran kita saya pun sebagai orang tua jauh lama saya jadi mikir sebenarnya anak kita mau jadi diri dia sendiri apa kita yang mau buatin konsepnya itulah Pak pertanyaan jadi dibalik dan saya udah lihat itu sejarah statistik kenapa agar malam itu bisa berkembang karena mereka mau Pak misalnya kayak Islam lah saya contoh tangan-tangan bisa jadi apa jadi Kiai apa segala loh kita orang Kristen semuanya mau dijadikan bisnismen Pak kalau gitu siapa yang bakal lanjutin bisa jadi pendeta betul makanya yang saya katakan tadi biarkan biarkan anak kita memilih saya mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk khusus melayani jadu-jadu teologi itu saya murah 7 tahun murah 7 tahun kan anak-anak sering tanya kalau bisa itu mau jadi apa saya selalu sudah berkembang saya selalu sudah berkembang gak tahu itu daternya karena anak-anak orang kami sudah ke Kristen saya almost lahir di dalam gereja almost jadi panggilan saya itu sudah jelas sekali sejauh murah 7 tahun dan gak pernah berubah passion saya banyak kecintaan saya pada musik pada science dan sebagainya banyak tapi arahnya selalu sejelas buat orang tua saya waktu itu juga susah kami berasal dari keluarga yang susah gitu ya bukan keluarga yang berada begitu berharapan orang tua saya anak pertama begitu kan harapan orang tua kan kalau bisa masuk bisnis atau apa bisa mengangkat kehidupan orang tua begitu kan Tuhan itu jelas jelas sekali gak pernah salah dituntun saya satu langkah demi satu langkah untuk ke arah ini dan saat ini saya bersaksi di depan saudara-saudara sekalian bahwa tangan Tuhan tidak berlepas itu tadi seperti gak harus saya jadi pendeta kan sekarang saya saya bukan pendeta tapi saya mengajarkan teologi saya bisa berbicara seperti ini diundang ke berbagai macam tempat untuk untuk menyampaikan firman Tuhan jadi ketika saya mengatakan biarkan anak saudara menentukan pinggir-pinggirnya sendiri karena saya pakai diri saya sendiri sebagai contoh I am the happiest person in the world I'm telling you saya happy saya enjoy saya gak punya berban karena saya menikmati semua yang Tuhan berikan kepada saya karena saya menikmati keindahan karya Tuhan I am the happiest person in the world biarkan anak-anak saudara menjadi the happiest person in the world for them dan kita sebagai orang tua biarkan kita bersuka cita melihat keberhasilan mereka saya punya satu anak angkat di Indonesia yang justru lucu dia tadinya mau sekolah pendeta sudah masuk sekolah teologi tapi kemudian dia sakit sampai sekarang dia masih punya brain cancer dia masih bergumul sampai sekarang tapi Tuhan memberikan cara untuk dia bisa manage jadi sekarang ini dia kehidupannya cukup baik tahu setelah dia tidak bisa studi teologi karena sakit itu di otaknya dia jadi designer dia design wedding dresses begitu di Jawa Tengah saudara sekarang dia bisnisnya maju tapi sekarang dia juga pelayanan sebagai pelayanan awam begitu pelayanan dia adalah di itu apa nursing homes jadi seminggu sekali dia kotbah di nursing homes untuk untuk menghibur omah-omah opa-opa yang ada di nursing home dia dia sekarang menikmati kehidupannya di dalam panggilan Tuhan di dalam hidupnya dia gak harus jadi pendeta dia secara professional dia jadi designer tapi dia tetap masih bisa melayani and he's happy yang maju tekan kanan begitu kan bagaimana kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita happy melihat anak-anak kita menikmati kehidupan dan melihat anak-anak kita menjadi berkat di dalam wilayahnya mereka sendiri kalau toh itu tidak sesuai dengan selera kita ya kitanya yang berdoa supaya seleranya jadi selera kita begitu jadi kita berdoa itu kan bukan mengubah Tuhan bukan mengubah orang lain supaya mengubah diri kita begitu supaya kita sebagai orang tua juga bisa rejoice bersama dengan anak-anak kita begitu pak itu percaya deh bakal berhasil ada lagi masih ada waktu gak sih mungkin satu dua pertanyaan pak yudang ini kan yang sharing pak yudang contoh suksesan pak yudang tapi di kenyataan hidup banyak sekali yang berbeda banyak orang milih misalnya kalau tempat dia mau engineering bisa sukses dia hobinya di engineering ternyata pada kesempatannya udah gede luar kerja dia aku habis setiap kerjaan setengah mati stress akhirnya ganti profesi misalnya ganti sekolah bisnis atau apa nantinya senang disitu dia enjoy padahal dulu jangan mau dengerin orang tua bilang kamu ambil bisnis enggak nah menurut akitab itu sebenarnya profesi mana yang lebih agak antitabia misalnya daripada yang kerja kerja yang udah cuman duduk pencet mesin setiap hari itu jadi atau jadi atlet dibandingkan dengan jadi dokter atau jadi ngelayan kalau di atlet ada perkataan itu semua orang udah jadi udah jadi profesi itu dong tidak tidak Tuhan tidak memberikan kepada kita Tuhan tidak memberikan kepada kita apa petunjuk sepacam itu tapi yang kita lihat adalah bagaimana kita mengarahkan dan kita belajar dari kehidupan yang seperti yang saya katakan ke Pak Moti tadi ya kalau anak kita mengambil keputusan yang kemudian tidak tepat dan yang harus di biarkan mereka belajar dari itu biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka kesalahan tangga kutip atau biarkan mereka belajar dari pengalaman sebab kembali lagi di dalam di dalam anugerah Tuhan semua itu enggak ada yang sia-sia mungkin kita melihat saat ini karena memang harus ganti profesi seolah-olah sia-sia tapi semuanya itu tidak ada yang sia-sia kalau kita melakukannya di dalam di dalam pemahaman yang pasti bahwa saya melakukan ini karena saya percaya Tuhan memimpin saya begitu kalau kita harus ganti profesi so be it God's will and God's gift in our life itu enggak selalu cuma satu jalan lurus kadang-kadang kita kesini ketemu ada oh ada meja berarti saya harus feel kesini sedikit saya mau kesana oh ini ada kursi saya feel kesini begitu kan tidak ada yang salah dalam hal seperti itu tidak ada yang salah di dalam hal ganti ganti haluan atau ganti ganti pemikiran tidak ada yang salah dan kadang-kadang juga life circumstances yang yang mengharuskan kita demikian saya punya tetangga di 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 dari Filipina dia itu punya dua science degree dalam bidang veterinary medicine dokter hewan dari Filipina tapi karena berbagai macam life circumstances di di Filipina dia imigrasi anaknya tujuh berimigrasi ke Illinois akhirnya dia sekarang ini kerjanya apa jadi sopir di sekolah dua science degree tidak kepakai dia jadi sopir di sekolah tapi dia bilang dengan aku jadi sopir di sekolah di USA aku bisa nyekolahin tujuh-tujuh anakku lulus universitas semua mereka happy aku bikin sacrifice untuk anak and he's finding itu kan ganti haluan life circumstances kehidupan berubah saya gak tau saya gak nanya dia ke Filipina kenapa dia sampai imigrasi ke Amerika saya gak peduli itu kan tapi yang saya lihat life story-nya dia adalah dia berkorban untuk anak-anaknya supaya di Amerika anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan anak-anaknya bisa sukses dia jadi sopir di sekolah tidak masalah seperti itu jadi kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk juga melihat memikir mana yang baik mana yang sesuai untuk kita saat ini dan panggilan Tuhan itu panggilan Tuhan itu belum tentu selamanya cuma satu untuk kita kadang-kadang Tuhan menempatkan kita di satu-satu posisi dimana memang Tuhan mau kita berbelok dan kalau memang kenyataannya seperti itu kita terima saja dan kita lakukan dengan penuh sukacita tidak selalu tidak selalu semua itu hanya satu direction kalau semua satu direction dunia ini membosankan hidup saudara juga bakal membosankan benar deh kalau cuma semua satu direction justru karena ada berbagai macam direction itu membuat hidup kita itu menjadi unik dan indah saya bukan mengajari positive thinking tetapi karena saya ingin kita melihat betapa indahnya kehidupan kita di dalam Tuhan dimana ini balik lagi proses certification yang certification itu bukan cuma secara rohani begitu tapi juga di dalam kehidupan ini kita belajar kita menimba ilmu kita pikir ini pikir itu cari strategi dan sebenarnya disitulah letak keindahnya hidup bersama Tuhan karena kita tahu kalau Tuhan kita ganti haluan kalau Tuhan kita ganti karier Tuhan tetap bersama dengan kita dan Tuhan tetap ingin kita menyanyi semesta bernyanyi karena kasihnya begitu jangan khawatir dengan perubahan perubahan itu saya selalu menekankan itu jangan khawatir kepada murid-murid saya saya selalu khawatir mau ganti major jangan khawatir pasti bisa kita lakukan begitu pertanyaan terakhir saya yang tanya boleh ya saya yang tanya boleh ya bapak dosen ya kan apalagi untuk teologi tanya saya begini moral karakter sama performance karakter di sekolah itu kalau belajar teologi kita ditulis ya ada nilai bagus sesinya gimana tapi anda gak murid yang pintar tapi moralnya berjaga gimana ilusinya atau kebaliknya juga ada moralnya bagus tapi pendidikannya kurang bukan pendidikan itu lagi kurang pintar itu gimana kalau dilulusin aja apa gak ya itu kan tadi seri untuk yang pertanyaan yang kedua saya udah memberi contoh murid saya yang yang tercacat lumpuh itu disitilah kita menimbang antara grace dan grace dan raturan dan sebagainya saya memutuskan untuk memberi nilai ke lulus tapi yang minimum tapi yang yang lebih menarik itu sebetulnya pertanyaan pertama yang pintar tapi moralnya ambra dulu itulah panggilan kita baik orang tua guru dosen guru sekolah minggu pendeta untuk mempegang anak-anak seperti itu sebetulnya adalah potensi kepemimpinan yang luar biasa di masa depan tapi memang perlu dikendalikan kalau balik lagi John Calvin itu seperti kuda ilustrasinya Calvin itu seperti kuda kuda itu perlu dikasih kekang kalau kuda enggak dikasih kekang dia pedal bahasa jawanya lari tanpa arah jadi kita sebagai guru dosen atau orang tua guru sekolah minggu kalau melihat ada anak-anak yang seperti itu kekannya kita itu harus kuat tetapi pada saat yang sama kita juga harus lihat ini potensi anak di mana ini potensi anak di mana ini harus diarahkan begitu jangan sampai lepas susu sebet gini kalau kita lepaskan bahaya itu malah bisa jadi bom kemana-mana karena tindakan dia yang memang dia punya kecenderungan untuk hal-hal yang salah jadi justru semakin kita melihat seperti itu semakin kita perlu lebih mendekati orang dan kemarin malam saya sudah katakan meet people where they are at anak-anak yang seperti itu itu justru sebetulnya adalah anak-anak yang membutuhkan sesuatu yang yang sangat mendasar ada kemungkinan anak-anak itu harus kasih sayang ada kemungkinan anak-anak itu di dalam keluarganya tidak pernah mendapatkan perhatian justru disinilah role kita justru disinilah apa peran kita untuk membantu sebab percaya kalau ada orang-orang seperti itu kalau bisa diarahkan mereka jadinya nanti di depan itu luar biasa bagus soalnya bagaimana kita terus mengarahkan itu itu panggilan kita juga alright thank you saya mohon maaf sekali karena waktunya sudah